Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berpijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan serahkan kepada semesta tentang apa yang akan kita bahas kali ini ya selamat menikmati aku melihat disini ada soul mitmu, belahan jiwamu aku lihat disini tuh yang sekarang merasa kayak asing gitu dengan kamu walaupun asing, tapi dia masih memiliki keterikatan gitu masih punya telepati dengan kamu, masih punya insting gitu ya masih seperti terikat, jadi situasinya aja yang membuat kalian seperti orang asing tapi sebenarnya dia masih merasakan adanya hadirmu di kehidupan dia gitu loh, ya mungkin kamu memang sudah mengabaikannya atau memang kalian saat ini memang lagi pengen diem-dieman dulu atau memang saat ini kalian sudah berpisah tapi perasaan sayang itu masih ada gitu sehingga situasinya kayak membuat kalian tuh seperti orang asing dan mungkin bisa jadi saat ini tuh kalian sedang masuk ke dalam sebuah permainan masuk ke dalam sebuah permainan gimana ya aku harus dibutnya intinya gini, ini adalah proses yang memang harus terjadi jadi bisa dibilang tuh hubungan kalian lagi paus lagi jeda, ya lagi jeda karena memang kalian harus menjalani hidup yang berbeda dulu gitu ya ada yang harus kalian lebih prioritaskan dulu atau bisa jadi memang karena ada sesuatu di antara kalian sehingga saat ini kalian lebih memprioritaskan yang lain dulu gitu ya jadi situasinya dibuat jeda situasinya dibuat seperti orang asing kalau aku lihat disini ada faktor yang mempengaruhinya dan waktulah yang memang membuat kalian itu seperti ini gitu ya dan aku melihat kayak ada seseorang yang merasa kayak sudah kehabisan waktu ya sudah merasa kayak capek berjauhan dengan kamu situasinya seperti orang asing seperti ini tidak diperdulikan seperti itu ada orang yang merasa kayak udah gak kuat dengan situasi dingin-dinginan seperti ini gitu loh seperti orang asing seperti ini gitu ya dan aku melihat dia ini orang yang sangat memang orang yang periang ya atau mungkin kamu yang orangnya periang sehingga tuh apa ya ngangenin kalau misalkan kamu orangnya periang tuh dia ngangenin dia kangen sama kamu gitu tapi kalau dia yang periang dia orangnya tuh kangen sama sosok kamu gitu loh ya terserah disini disini siapa yang periang atau yang punya sifat kekanak-kanakan intinya disini dia kangen kangen gitu ya cuman memang dia tidak ada action dia cuma silent aja dia diem dia gak tahu harus berbuat apa dia bingung aku melihatnya disini jadi walaupun dia kangen kamu ya gak ada effort gak ada action gak ada tindakan apapun seperti itu karena dia merasa kayak mungkin kamu memang sudah sudah tidak mau peduli lagi sama dia atau saat ini kamu memang lagi sibuk atau memang keadaan dia yang tidak mampu memberikan apa yang kamu mau ya dia sedang tidak ada power dia sedang tidak apa itu tidak ada kemampuan untuk membuat kepastian atau seperti apa gitu ya intinya ada situasi yang membuat dia tuh kayak tidak bisa kalau sekarang untuk action walaupun rasa ini rindu yang kuat gitu sama kamu tapi tuh sekarang dia gak bisa gitu king of coin kalau aku lihat saat ini memang dia sedang berkutat dengan materi ya sedang mencoba untuk menstabilkan keuangan karena aku melihat disini dia tuh pengen banget punya hubungan yang kuat secara materi ya dia pengen menikah dengan kamu atau pengen menjalin suatu komitmen atau hubungan yang kuat dengan kamu apa namanya itu tapi ketika semua itu dia sudah stabil ya dia menginginkan suatu rumah tangga atau hubungan yang dalam keadaan mapan seperti itu aku melihatnya dan bisa jadi kamu ini juga berdiri dengan seseorang yang sudah menjadi sosok ayah ya bisa jadi ini mungkin suamimu atau mantan suamimu atau mungkin dia pernah bercerai dan sudah memiliki anak karena disini dia itu ada energi sedang memberikan nafkah untuk seseorang anak gitu ya karena disini dia tuh sosok ayah aku lihat disini ya bisa jadi kalau misalkan dia belum punya anak mungkin dia pengganti seorang ayah jadi sekarang itu pengganti tulang punggung keluarga bisa gitu ya dan orangnya memang baik hati aku lihat disini ya orangnya baik hati juga dia itu akan selalu berusaha membangun lingkungan yang aman dan penuh perhatian bagi keluarganya dan memang orangnya itu dalam menunjukkan cinta itu melalui perbuatan ya bukan hanya sekedar kata-kata terus itu juga dia itu menganggap komitmen itu sangat serius jadi perlu mengenal pasangan secara mendalam dulu sebelum melangkah lebih jauh kayak gitu ya cuman aku melihat bahwa ketika kamu bersama dia sebenarnya kalian ini solid loh ya sama-sama solid sama-sama saling mendukung gitu ya bahkan bisa membuat hubungan kalian itu stabil kayak gitu cuman kalau aku lihat disini ya dia kayak butuh untuk menstabilkan finansial terlebih dahulu apalagi dia melihat kamu dulu mungkin selalu memprioritaskan dia selalu memberikan perhatian ke dia sehingga dia ingin mengganti perhatian kamu itu ya dengan aman nyaman ya meluangkan waktu untuk bersantai menikmati segala sesuatunya yang dia telah tekun yang telah dia usahakan bersama kamu gitu ya dan aku lihat disini dia ini orang yang memang membumi ya orangnya dewasa terus sabar juga sebenarnya dia ini bisa dipercaya mantep orangnya terus juga pengasuh ya pekerja keras juga aku lihat disini ya dan dia itu menginginkan hidup yang layak dengan pasangan dan anak-anaknya sehingga memang pekerja keras banget harus bisa menstabilkan situasi keluarganya keadaannya seperti itu dan mungkin selama ini banyak sekali janji atau apa ya apa yang sudah kalian rencanakan itu gagal ya nggak terrealisasi sampai sekarang sampai sekarang om dan bahkan ada yang mungkin sudah punya rencana pertunangan atau pernikahan itu juga rusak karena ternyata aku lihat disini ada sifat-sifat buruk dari dia ini yang bermanifestasi dalam berbagai macam cara gitu ya yang misalnya kayak yang tadinya fine-fine aja hubungan kalian yang tadinya baik-baik saja hubungan kalian tahu-tahu kok sifat dia berubah dan akhirnya kamu disini tahu ternyata perubahan sikap itu karena dia ternyata memiliki simpanan mereka memiliki pasangan lain mereka selingkuh seperti itu ya kalau aku lihat disini dan juga ternyata nggak cuma itu ternyata juga disini tuh dia dulu pernah melakukan sesuatu tindakan yang menyalahgunakan sesuatu ya mungkin narkoba alkohol atau mungkin uang kayak korupsi gitu ya atau menyalahgunakan sesuatu apa gitu ada masalah nah sekarang dia sedang mendapatkan karma dari itu semua dia harus menyelesaikan karma dari apa yang pernah dia buat gitu ya dalam penyalahgunaan itu penyalahgunaan kepercayaan penyalahgunaan jabatan atau apa gitu ya kalau aku lihat disini dan aku melihat bahwa si dia ini kayak mungkin mulai mencoba atau mungkin saat ini sudah mulai berhasil menaklukkan tantangan di masa lalunya ya tantangan di masa lalu bisa jadi dia mungkin sudah move on dari masa lalu dari mantan-mantannya atau mungkin hambatan-hambatan dalam hidupnya sudah mulai dia perbaiki misalkan dari karir kah keuangan kah seperti itu ya sudah mulai menemukan jalan untuk stabil gitu ya intinya saat ini dia mulai berhasil menaklukkan tantangan di masa lalu dia terus juga aku lihat kayak dia ini ingin melakukan perbaikan atau peningkatan koneksi secara bertahap dengan kamu ya dan juga memutuskan untuk mengakhiri hubungan-hubungan yang sudah tidak sehat lagi terus itu juga aku melihat bahwa memang si dia ini tuh pernah menimbulkan suatu skandal ya di kehidupan dia dan sekarang kalau aku lihat orang-orang di sekeliling dia itu sudah mulai lebih mentolerir dia ya karena kalau aku lihat disini kayak dia ingin merubah gitu mengubah hidup dia menjadi lebih baik sehingga orang-orang di sekeliling dia itu kayak sudah mulai menghargai keputusan dia ya lebih menerima peluang-peluang cinta yang ada di sekitar dia dia siap untuk memasuki romansa baru ya walaupun dia tahu itu akan beresiko tapi ya mau gak mau gitu ya maksudnya beresiko itu ya kita dia ke depannya gak tahu akan seperti apa ceritanya tapi ya dia akan coba gitu ya karena kalau aku lihat disini dia masih tertarik sama kamu ya dan aku melihat kayak saat ini dia dia itu kan merasa sendiri ya karena kamu dengan dia saat ini tuh udah kayak diem-dieman kayak gitu ya bahkan merasa kayak sudah ditolak dengan kamu tapi aku melihat bahwa situasinya kayak ada suatu ada sesuatu atau ada salah satu di antara kalian ini yang sudah mulai mengambil suatu keputusan dari berpisahnya kalian ini hampir berakhir gitu jadi bisa dibilang tuh kayak mana ya jadi ada kan di antara kalian keputusannya untuk udah lah akhiri aja hubungan ini selesai gitu ya tapi ternyata karena gak kuat gitu ya masih ada seseorang di antara kalian yang berpisah ini salah satunya itu ada yang ngerasa gak kuat berjauhan makanya disini udah deh aku putuskan untuk tidak berakhir lagi untuk tidak berakhir tapi melanjutkan mencoba untuk melanjutkan kembali hubungannya seperti itu dengan kamu karena aku melihat orang ini tuh the moon the moon tuh semua sudah terbongkar gitu dan dia tahu bahwa kamu sudah tahu segalanya tentang dia apa yang selama ini dia perbuat apa yang selama ini dia tutup-tutupi apa yang selama ini dia sembunyikan dia rahasiakan yang intinya disini apa yang selama ini dia tidak diberitahukannya ke kamu semuanya itu udah kebongkar bahkan sifat aslinya nih orang juga udah terbongkar oleh kamu seperti apa dan kalau aku melihat disini kan kamu sudah melewati masa-masa sulit ya bersama dia dan kamu sekarang mulai memulihkan ketenangan dan kepercayaan dirimu dan aku melihat saat ini kamu kayak udah mengabaikan apapun itu yaudah kalau udah tahu yaudah cukup tahu aja mau dia meminta maaf ya syukur gak minta maaf ya sudah nah seperti itu keadaan kamu ya sehingga dia kayak gak bisa didiemin gini terus loh sama kamu gitu loh ya perasaan dia itu tuh gak gak enak didiemin terus sama kamu seperti ini kayak gitu ya jadi dia tidak mau menerima pengabayan dari kamu seperti ini ya ya walaupun dia tahu dia udah buat salah banget sama kamu ya dia udah membuat kamu apa namanya itu sedih ya menyesal karena aku lihat juga kan selama ini hubungan kalian itu tingkat kode pedensinya itu terlalu tinggi ya hanya sebelah pihak yang selalu berjuang untuk hubungan ini selalu bergantungnya hanya sebelah pihak kayak gitu ya yang lainnya mah cuek cuek bebek masa bodo kayak gitu ya kalau aku lihat disini terus itu juga sebelah pihak disini kalau aku lihat punya sifat yang negatif manipulatif kak sombong kak atau apa itu sebutan ya egois ya egois atau mendominasi ya mendominasi pasangan terus itu mungkin dia juga pernah melakukan pelecehan penipuan terus juga tingkat kecemburuan di hubungan ini juga terlalu tinggi ya dan aku melihat bahwa sebenarnya si dia ini punya suatu nafsu besar loh nafsu godaan besar loh terhadap kamu ya dia ini punya nafsu yang cukup besar terhadap kamu terus itu juga karena dia tahu ya hubungan ini tingkat kodependensinya terlalu tinggi sehingga memang kenapa dia dengan kamu saat ini tuh mengambil angka mundur ya karena kalian ingin melepaskan diri dari tingkat kodependensi ini ketergantungan ini dan memilih untuk apa ya menjalani minat kalian yang tidak terkait dengan hubungan dulu gitu ya karena ya cukup menyakitkan karena tingkat ketergantungannya terlalu tinggi sehingga ya mending fokus aja dulu lah dengan yang lain misalkan karir kah keuangan kah seperti itu oke terus itu juga aku melihat bahwa ada masalah hubungan kalian ini karena masalah kesehatan mental ada seseorang yang disini secara mental itu sakit atau ada trauma atau ada trigger ada ansieti atau apapun itu intinya secara mental tuh ada yang keganggu jadi hubungan kalian ya akhirnya begini gak jelas ya putus nyambung putus nyambung atau on off on off maka dari itu situasinya sekarang kalau aku lihat dia butuh waktu untuk refleksi dulu ya untuk melakukan pengasingan dulu dari kamu dari hubungan kalian fokus pada hal-hal yang lebih penting bagi dia dan apa yang menopang dia saat ini ya menarik diri dari dunia dia dari perasaan dia ke kamu dari perasaan dia sendiri kayak gitu ya dan aku melihat bahkan kalau misalkan ada orang-orang yang misalkan teman-temannya nih ingin ngajak dia keluar ngajak dia pergi dia lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah gitu ya bersantai relax di rumah gitu ya fokus dan berkonsentrasi dengan diri sendiri gitu ya intinya dia lagi gak tertarik dengan kehidupan-kehidupan luar aku lihat disini lebih merasa harus fokus dan apa ya lebih fokus dulu pada diri sendiri kalau aku lihat disini ya jadi situasinya kayak sedang memisahkan diri dengan dunia luar bahkan dengan kamu mengisolasi diri ya bahkan untuk berkencan dengan orang lain pun lagi gak gak pengen aku lihat disini ya tapi aku lihat kalau misalkan disini dia sudah sudah mulai tenang ya dia sudah memiliki banyak kesadaran akibat dari tindakan-tindakan dia yang dulu terus juga kesedihan-kesedihan yang dia alami karena abis apa ya bertengkar atau berpisah dengan kamu atau ditinggalkan oleh kamu gitu ya setelah dia sadar diri kemudian relax dia akan siap menaruh perhatian kembali pada hubungan kalian bahkan disini dia pengen memiliki kebangkitan atau kegembiraan di hubungan kalian dan dia ingin memotivasi hubungan kalian untuk menjadi lebih berhasil dari sebelumnya seperti itu kemudian ada Hiropen sorry The High Priestess berarti kalau ada The High Priestess aku melihat memang sebenarnya kamu dengan dia itu memiliki suatu ikatan batin yang kuat kamu dengan dia itu memiliki ikatan batin yang kuat nah sehingga inilah juga yang menjadi salah satu faktor kenapa dia walaupun sudah kamu tidak perdulikan sudah kamu cuekin ya dia masih tetap merasa kangen rindu gak mau pisang gak mau pergi dari kamu ya itu karena ada ikatan batin itu ya dia selalu kepikiran kamu terus dia selalu bernostalgia terbayang-bayang kamu terus seperti itu ya dan memang rata-rata kalau tingkat insting dari kedua belah pihak itu kuat biasanya itu akan ada masalah tentang kepercayaan ya karena ya itu karena instingnya kuat jadi misalkan pasangan punya rahasia dan gak bilang gitu ya sama pasangan lainnya ya yang pasangan lainnya itu akan curiga nih kenapa nih oh kayaknya dia ini ada masalah nih kok gak cerita ya sama aku akhirnya timbul kecurigaan seperti itu ya dan aku lihat disini memang juga sebenarnya kamu dengan dia itu punya suatu kesulitan tentang berkomunikasi ya kalian berdua nih atau mungkin kamu merasa kayak sulit gitu untuk berkomunikasi dengan dia ya bisa jadi mungkin ada yang kalau ngomong terlalu kasar bisa jadi atau mungkin orangnya itu gak ya gak bisa gampang berbaur gitu loh ya bisa jadi dari itu sehingga kalian punya kesulitan dalam berkomunikasi terus juga kalau aku lihat kan dia ini orang yang gak jujur ya orang yang gak jujur orang yang atau mungkin orang yang pernah menyembunyikan sesuatu sehingga dia kelihatannya gak jujur gitu gak jujur sama kamu kayak gitu jadi memang harus dipikir-pikir kembali ya sebelum mengambil suatu keputusan termasuk dia dia pun saat ini sangat berhati-hati sekali dalam mengambil keputusan atau tindakan apapun sebelum dia melakukan pergerakan ya dia takutnya nanti akan menyakiti kamu karena dia sadar dia tahu bahwa kamu dengan dia itu punya ikatan batin yang kuat gitu loh dan saat ini dia sedang mencoba untuk bersikap ramah dengan diri sendiri bersabar terhadap diri sendiri ya sebelum dia menemukan kepekaan dalam diri dia maka dia saat ini mencoba untuk menahan emosi lebih bersabar dengan diri sendiri selaras dengan dirinya gitu ya dan aku melihat disini dia itu sedang melihat peluang untuk hubungan yang lebih tulus penuh dengan kasih sayang dia juga harus benar-benar memperhatikan kamu sebenarnya kamu itu sekarang sifatnya atau perasaannya sudah seperti apa terhadap dia ya dan saat ini juga dia sedang mencoba untuk menerima dan menghargai pengetahuan dari tubuh dia maksudnya itu badan dia ini maunya apa sih otak dia ini maunya apa hati dia ini maunya apa kayak gitu ya termasuk dalam pasangan dia itu dimikirin sebenarnya aku ini maunya ke siapa sih kayak gitu ya terus itu juga aku lihat disini dia sedang mencoba untuk selaras dengan sadar terhadap indra indranya dia maksudnya bukan indra orang ya tapi indra indra penglihatan indra penciuman perasaan dia sih lebih tepatnya keperasaan dia kayak gitu ya ya saat ini sedang mencoba untuk membuat diri dia aman dan nyaman lah dengan diri dia sendiri terlebih dahulu ya sebelum disini dia berjuang mencapai sesuatu yang dia inginkan sampai lelah gitu ya hmm ya kalau aku lihat juga dia melihat kamu juga saat ini kan lagi kayak have fun dengan dirimu sendiri ya kamu saat ini sedang menikmati kemewahan yang kamu miliki mungkin kamu juga saat ini lagi liburan kayak gitu ya atau mungkin lagi ya fokus dengan diri sendiri saat ini dia melihat kamu itu kayak lebih percaya diri dan lebih realistis ya terus itu ya intinya selaras dengan hidupmu jadi dia juga kayak gak mau gitu mengganggu kesenangan hidupmu sekarang kayak gitu ya jadi saat ini dia sedang mencoba untuk menstabilkan diri dia terlebih dahulu agar merasa lebih pantas dengan kamu seperti itulah ceritanya mudah-mudahan resonate ya kalau belum resonate ya udah gak usah dipusingin santai aja mungkin memang ini bukan enerjimu ya kalian boleh nanti lihat di video-video sebelumnya atau di video-video pembacaan tarot lainnya akan banyak ya jadi gak usah menjudge marah-marah atau gimana santai aja oke untuk zodiacnya disini ada Capricorn Taurus dan Virgo Cancer Scorpio dan Pisces itu aja aku lihat disini sih ya energi paling kuat disini ada devil tuh Capricorn dan ada Pisces ya itu aja tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian so berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhiri salam sayang untuk kalian semua dan bye bye